PUTRI YANG MELAYANG Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu yang ingin memiliki anak. Setelah beberapa tahun, lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan paling cantik yang pernah mereka lihat. Seluruh kerajaan merasa senang, dan raja sendiri membuat undangan untuk perayaan pemberian nama. Teman dan kerabat, pendeta dan penyihir semua diundang dalam perayaan itu. Tapi raja melupakan satu nama, seorang penyihir yang terkuat dan paling jahat di antara semuanya. Saat penyihir itu mendengar tentang perayaan, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Selamat datang, berikanlah berkah yang baik untuk putriku. Tentu saja yang mulia, dimanakah malaikat kecil itu? Ibunya akan segera membawanya keluar. Walaupun raja tidak bermaksud melukai dan benar-benar lupa dengan penyihir itu, hal itu membuat penyihir lebih marah dan bersumpah untuk membalas dendam. Saat upacara pemberian nama akan dimulai dan air wangi akan disemprotkan pada tuan putri, penyihir itu secara diam-diam letakkan bubuk sihir ke dalam air. Tidak lama setelah air disemprotkan, bayi itu kehilangan berat badannya. Ia tidak lagi terpengaruhi gravitasi. Lalu ia tertawa dan bergoyang. Apa ini? Karena takut, perawat melepaskan bayi itu. Tapi sang putri tidak jatuh. Ia melayang di udara. Putriku, apa yang terjadi? Hanya berarti satu hal, tuan putri telah dikutuk. Mereka meraih bayi itu dan menjaganya tetap aman. Beberapa orang berpikir tidak ada yang aneh dengan kutukan ini. Bayi yang melayang dan hanya memiliki emosi kebahagiaan. Tapi ini cukup serius. Suatu hari, seseorang membuka jendela kamar tuan putri. Angin berhembus kencang masuk ke dalam kamar. Dan sang putri terbang tertiup angin. Pencarian besar-besaran dilakukan di istana. Tapi mereka tidak bisa menemukan bayi itu. Dan di hari itu, saat tukang kebun sedang membersihkan dedaunan di taman, ia mendengar suara tawa berasal dari bawah tumpukan dedaunan. Itu adalah tuan putri. Lalu tukang kebun membawanya masuk ke dalam istana lagi. Mulai hari itu, raja dan ratu menyadari betapa berbahayanya kutukan ini. Dan karena khawatir, berhati-hati, dan untuk melindungi tuan putri, mereka selalu mengawasi tuan putri setiap saat. Saat ia tumbuh dewasa, tuan putri merasa seperti terpenjara. Hanya ada satu tempat di mana ia merasa hidup dan bebas. Itu satu-satunya tempat di mana ia merasa memiliki bobot tubuh. Letak istana menghadap ke danau besar. Tuan putri berenang di sana setiap hari. Hanya saat berenanglah ia merasa memiliki berat tubuh. Suatu hari, cendikiawan istana Tim Tom dan Bartolomeo menanyakan hal ini dan mendatangi raja dengan sebuah ide. Mereka menawarkan solusi untuk tuan putri yang tidak memiliki gravitasi dan berat badan. Ya, katakan, katakan solusinya. Ya, begini yang mulia. Ini sedikit teknis. Dia anak yang bahagia dan menurut kesimpulan kami, kebahagiaannya yang membuat dia memiliki berat badan saat berenang. Jika air mengalir di selilingnya dan kebahagiaan menyembuhkannya sementara, maka mungkin air yang mengalir dari dalam dirinya akan bisa menyembuhkan tuan putri. Kami sepakat harus bisa membuat tuan putri menangis. Itu mungkin akan menyembuhkan kutukannya. Apa kau bilang? Dan raja pun membuat pengumuman ke seluruh kerajaan. Jika ada yang bisa membuat tuan putri menangis, akan mendapat hadiah. Lalu banyak warga yang mencoba melakukannya. Tapi tidak ada yang berhasil membuat tuan putri menangis. Pada suatu hari, seorang pangeran berjalan melewati danau dan ia melihat seseorang tenggelam di tengah danau. Dengan segera ia langsung berenang untuk menyelamatkannya. Berani sekali kau mengeluarkanku dari danau. Kukira kau sedang tenggelam? Menggelikan sekali. Aku tidak akan bisa tenggelam. Oh, kau tuan putri yang tidak memiliki gravitasi. Apa kau pernah terjatuh? Eh, tidak. Aku tidak bisa jatuh. Aku hanya bisa terbawa angin dan membuatku terbang. Kalau begitu, mengapa kau tidak mencoba jatuh bersamaku? Maka pangeran melompat ke dalam air bersama tuan putri dalam pelukannya. Itu adalah pengalaman yang paling menegangkan yang pernah dialami oleh tuan putri. Jadi, bagaimana menurutmu? Hal paling menakjubkan yang pernah ku alami. Akhirnya, pangeran dan tuan putri bertemu di danau setiap malam dan berenang bersama. Tapi, saat penyihir mengetahui tentang kecintaan tuan putri terhadap danau, ia mengucapkan mantra untuk membuat danau mengering. Perlahan, sedikit demi sedikit, danau mulai mengering. Begitu juga dengan tuan putri. Apa yang terjadi dengan putri kami? Hidup tuan putri sudah jelas terikat dengan danau. Jika kita tidak menyelamatkan danau, kita tidak akan bisa menyelamatkan tuan putri. Danau pun mulai mengering hari demi hari. Saat hanya tinggal beberapa genangan air yang tersisa, tuan putri tidak bisa bicara maupun bangun dari tempat tidurnya. Namun, di salah satu genangan, beberapa orang menemukan sebuah plat emas di bawah batu yang bertuliskan, Jika danau ini hidup demi keselamatan laki-laki, maka danau ini boleh mengambil nyawa seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu harus menyerahkan nyawanya dengan suka rela. Dia harus dengan suka rela duduk di dasar danau sampai air muncul hingga di atas kepalanya. Saat raja mendengar hal ini, ia memikirkan berulang-ulang, lalu mengirimkan pesan kepada semua orang. Yang mulia, aku akan mengorbankan hidupku untuk danau, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Jika aku selamat, aku ingin menikah dengan putrimu. Aku sangat berharap kau selamat dan aku menyetujuinya. Lalu, pangeran duduk di dasar danau. Para pengawal istana membawa Tuan Putri yang tidak sadarkan diri ke dalam perahu dan membaringkannya di sampingnya. Lalu air perlahan-lahan mulai naik. Tak lama kemudian, air mencapai lututnya. Lalu air cukup tinggi untuk membuat perahu Tuan Putri bergoyang sedikit. Saat itu Tuan Putri mulai siuman dan terbangun. Ia melihat air muncul dan merasa sangat senang. Ia tidak tahu mengapa pangeran duduk di dalam air, sementara ia ada dalam perahu. Pangeran, perahuku mulai mengambang. Air sudah muncul danauku tidak sekarat. Kita bisa berenang lagi di sini. Tidak ada yang lebih ku inginkan selain berenang kembali denganmu. Tapi, mulai sekarang, aku tidak bisa. Kesehatanmu hanya bisa pulih jika danau kembali terisi. Dan danau hanya terisi jika aku tetap di sini, di dasar danau, dan menyerahkan nyawaku untukmu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sesuatu menyentak hati sang putri. Dan semakin tinggi air terisi, semakin kuat, perasaan di dalam hatinya. Ia tidak ingin pangeran mati. Akhirnya, saat pangeran mulai tidak terlihat tenggelam di dalam air, ia membuat keputusan. Ia menyelam ke dalam air dan menarik pangeran ke permukaan. Saat Tuan Putri membawanya ke tepian, pangeran sudah berhenti bernafas. Tuan Putri panik, lalu menangis. Ia menangis lebih keras dibanding siapapun yang pernah menangis, dan suaranya menggemak seluruh danau. Penyihir kerajaan datang dan memeriksa pangeran, tapi ia tidak siuman. Lalu mereka membawanya kembali ke istana. Tuan Putri duduk di sampingnya sepanjang malam. Keesokan paginya, Tuan Putri dan pangeran membuka matanya, dan mereka berdua tersenyum. Karena merasa terlalu gembira, Tuan Putri turun dari tempat tidur sambil mengentakkan kaki dengan keras, berharap bisa melayang di udara. Tapi ia malah terjatuh. Tuan Putri, kau tidak terbang. Kau terjatuh. Kau mendapatkan gravitasimu kembali. Pangeranku, aku telah jatuh cinta denganmu. Ada banyak kebahagiaan di istana, dan nutrisi dengan penuh. Pangeran tetap hidup, dan Tuan Putri mendapatkan kembali gravitasinya. Pangeran dan Tuan Putri menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru, dan jangan lupa untuk berkomentar. Terima kasih telah menonton.